Intro Kabar pandemi masih belum bosan menghiasi keseharian kita Namun satu hal yang perlu disepakati bersama bahwa life must go on Hidup harus tetap berjalan Masih dalam program I Speak bersama saya Frije Zesua Dalam 30 menit ke depan kita akan membahas tentang Surna Jaman Pariwisata dan Pertanian Bangka Untuk itu telah hadir bersama kita Bupati Bangka Bapak Mulkan Selamat pagi Pak Mulkan Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat Dan juga hari ini hari yang bersejarah Tentunya bagi saya karena hari ini adalah hari ulang tahun Sama ulang tahun ya Pak? Ke 47 tahun berarti tidak muda lagi lah Tidak muda lagi bahwa kita sebentar lagi sudah hampir setengah abad Seperti itu Dengan bertambah umur inilah yang pertama Kami selaku pemimpin bagaimana terutama untuk memberi sesuatu yang terbaik Terhadap penkak Bangka ini yang harus kami capai Dan juga bertepatan dengan ulang tahun kami ini Hari ini ini sangat berbahagia sekali kami karena mendapat suatu kado ulang tahun yang begitu istimewa Berarti bukan berupa barang katakanlah bukan kue ulang tahun Tetapi hari ini kami melantik yaitu sebanyak 134 HSN kami Yang ada di penkak Bangka yaitu 97 jabatan struktural dan juga 46 jabatan fungsional Itu sebagai hadiah ya? Ya itulah hadiahnya Dengan ada pelantikan inilah bahwa kami selaku pada daerah menginginkan adanya suatu tujuan Terutama kepada pejabat-pejabat yang kami lantik hari ini adalah salah satu bagaimana mereka untuk meningkatkan Secara kinerja terhadap kegiatan-kegiatan ataupun program-program penkak Bangka yang ada di penkak Bangka ini Katakanlah yang belum baik ini harus kita tingkatkan lebih baik Yang belum berhasil ya otomatis kita harus mencapai kepada tiba keberhasilan Oke terima kasih sebelumnya Pak sudah hadir dalam program I Speak dan sudah menemani saya disini Suatu kehormatan bagi saya di samping Bapak disini Oke langsung aja Pak Seberapa besar nih dampak pandemi bagi Kabupaten Bangka untuk saat ini? Iya bahwa pandemi ini katakanlah launching lah ya launching untuk Kabupaten Bangka ini Yaitu dari tanggal 17 Maret 2020 kemarin Dan ini kita sudah katakanlah satu tahun lebih memasuki dalam kondisi yang kurang aman, kurang nyaman Katakanlah kondisi yang tidak begitu stabil Terutama terhadap kehidupan masyarakat kita yang ada di penkak Bangka ini Dengan adanya penyebaran virus corona ataupun COVID-19 yang sudah berhasil satu tahun lebih ini Dalam kondisi inilah yang pertama terutama tugas berat Bagi kami selaku rupiah daerah Terutama kita ini harus semua sisi harus kita perhatikan Terutama yang paling terpenting adalah kesehatan masyarakat kita Itu yang paling utama dan pertama Dan kedua bukan hanya kesehatan saja tetapi ekonomi kemasyarakat kita juga Itu menjadi suatu faktor juga Bukan hanya mereka sehat tetapi ketika mereka juga tidak bisa memenuhi terhadap kebutuhan mereka sehari-hari Otomatis kan mereka akan sakit juga Dan juga masalah faktor katakanlah infrastruktur, pembangunan secara fisik ini juga harus kita perhatikan Inilah yang saya sampaikan bahwa ini tugas berat bagi kami Kalau kondisi-kondisi normal kita hanya memperhatikan katakanlah pendidikan tetap kita perhatikan Tetapi apa namanya ekonomi tetap juga kita perhatikan Tapi dapat berjalan dengan baik kan Tanpa adanya suatu ekstra keras terutama terhadap apa namanya kebijak-kebijakan yang harus kami berikan Dan merupakan tanggung jawab pemisahan berat karena kondisi terutama kan pendapatan-pendapatan kita Baik itu dari pendapatan secara nasional yang ditransportkan ke daerah kita melalui dana DAU, DAK, maupun pendidikan Otomatis akan berkurang Dan juga pendapatan asli daerah kita melalui APBD 2 kita Kita juga tidak bisa memaksakan masyarakat kita dalam kondisi yang kurang katakanlah ekonomi stabil ini Terutama bagi mereka untuk membayar pajak kan Itu menjadi suatu perhatian kami Jangankan mereka untuk membayar pajak tetapi untuk memenuhi kebutuhan mereka sehat Itu akan sangat susah sekali kan Sehingga bahwa kita juga harus memiliki suatu kesabaran terhadap tantangan yang harus kita hadapi Dan juga dengan adanya pandemi COVID-19 ini bahwa kita baru tahu Bahwa yang pertama sektor yang paling terpukul adalah pariwisata kita Bahwa masyarakat yang ingin ataupun tamu yang ingin berdatang ke kita Otomatis mereka harus suatu kehati-hatian ataupun kekhawatiran Terutama mereka akan menyingkapi sejauh mana penyebaran virus corona ataupun COVID-19 yang ada di daerah kita Itu merupakan faktor salah satu ketika mereka katakanlah perlu kehatian terhadap datang ke daerah kita Ya otomatis ketika katakanlah tamu-tamu kita berkurang Katakanlah daripada penginapan kita, perhotelan kita kan otomatis kan tidak ada yang menginap akan sepi Dan juga pendapatan terhadap apa namanya pendapatan dari pajak hotel dan sebagainya juga akan berdapatan seperti itu Itu salah satu faktor Dan juga ekonomi, ekonomi masyarakat kita ya otomatis yang saya sampaikan tadi Dengan adanya suatu keterbatasan terhadap masyarakat kita Karena kalau dengan kondisi COVID-19 mereka ada suatu batas waktu Katakanlah mereka jam 9 atau jam 10 mereka harus menutupi semua aktivitas mereka Mereka tidak boleh melaksanakan kegiatan di atas jam 10 malam seperti itu Ya otomatis kan secara ekonomi pendapatan masyarakat juga akan terganggu dengan adanya pandemi COVID-19 Dan juga masalah katakanlah pendidikan juga Kan setelah pendidikan kan sangat terganggu sampai hari ini kan Bahwa pemerintah daerah dari tanggal 17 Maret sampai hari ini kami belum berani untuk memperlakukan Katakanlah untuk belajar tatap muka tersebut Karena kondisi kita adalah kondisi yang belum stabil Sehingga kita sangat memperhatikan terutama anak-anak didik kita Sampai mereka apa lagi anak-anak kecil ini kan tingkat TK, paut Ini kan sangat rawan sekali untuk kita mengobati mereka Jangankan kita ingin katakanlah memberi suatu obat-obatan Mereka untuk kita lakukan vaksin secara ini juga mereka akan takut seperti itu Oke baiklah Pak Pariwisata kan merupakan salah satu sektor yang paling terkena dampak pandemi Seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi bahwa mobilitas dan aktivitas masyarakat itu sangat terganggu Nah bagaimana nih Pak upaya untuk membangkitkan pariwisata bangka di masa new normal Iya jadi kami begini bahwa walaupun dalam kondisi kurang aman kurang nyaman Tetapi kami perminta daerah bukan tidak bersemangat Bukan berarti lemah terhadap menyingkapi terhadap kondisi COVID-19 ini Kami selaku kepala daerah langsung terjun Terutama bagaimana kami untuk mempromosikan Kami melaksanakan kegiatan-kegiatan katakanlah kegiatan-kegiatan kemasyarakatan Seperti kegiatan GOES Bangka Sara Kami apa namanya datang langsung ke tempat-tempat objek wisata kita Dan itulah salah satu terutama kita mempromosikan terhadap objek wisata kita kepada masyarakat Bahwa penkap bangka itu ada tempat-tempat katalah yang terosilir kan Seperti itu kan sehingga bagi para tamu kita Mereka datang ke daerah kita kan mereka terasa aman dan nyaman kan seperti itu Bahkan berarti mereka harus identik di daerah-daerah perkotaan Ataupun di daerah pantai Tetapi bagaimana mereka juga mendatang-medatang ke tempat-tempat Seperti ada di desa-desa wisata tersebut Seperti itu Itu yang kami lakukan sampai akhir Upayanya seperti apa nih Pak? Ya upaya kami, kami langsung turun ke lapangan Kami langsung bersama-sama mengajak daripada elemen masyarakat Dan juga daripada dinas-dinas kita yang ada di penkap bangka ini Kami melakukan kegiatan-kegiatan GOES Kami langsung melakukan daripada Katalah melalui apa namanya Facebook ataupun daripada Youtube Untuk mempromosikan tempat-tempat wisata kita Dan juga kami sampai hari ini juga Katalah tidak anti Kepada masyarakat Katalah dari tamu-tamu kita yang datang dari luar Untuk datang ke kita Tetapi mereka tetap harus mentah-natih pada Protokol COVID-19 Seperti kemarin Apa namanya Komunitas Pajero gitu kan Nah tetap Sampai hari ini kita juga ingin-ingin menjamin Bahwa peningkat bangka itu terjamin Katalah walaupun adanya penyebaran Tetapi kondisi kita aman dan terkendali Baiklah Pak Kita break sebentar Bulan puasa mencari kurma Kurma dibeli di pasar pagi Pemirsa jangan kemana-mana I speak akan kembali setelah ya satu ini Saya Syahna Suartono This update di AINIS Yang baru di AINIS Dengan konsep talkshow Hadir di primetime Nggak cuma promosi Tapi berbagi ilmu Dan informasi juga Kenapa akhirnya beralih Karyawan ke usaha sendiri Selain Hari ini masih cari kerja Kenapa nggak jadi pengusaha Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi Mau jadi pengusaha sukses Nonton deh Kata Sandi Kata Sandi Hanya DI AINIS Selain karunia bentang alam yang eksotis Kuliner yang variatif Karakter dan budaya masyarakat Yang toleran dan permisif Juga merupakan modal besar Dalam mengembalikan kejayaan pariwisata bangka Lalu bagaimana pemerintah daerah memaksimalkan potensi ini Nah Pak Mulkan Bagaimana cara pemerintah kabupaten bangka Untuk memastikan seluruh sektor penunjang pariwisata Sepertinya Transportasi umum Seni budaya lokal Dan juga seperti akomodasi Dan juga kuliner Bagaimana upaya untuk Bangkit dari situasi sulit seperti ini Iya Jadi memang Di dalam penyediaan perusata ini Pertama kita kan memang harus memperhatikan beberapa aspek Yang pertama adalah aspek keamanan Itu harus diperhatikan Katakanlah walaupun kita punya tempat Punya transportasi Punya tempat makan Punya tempat penginapan Tetapi kalau keamanannya juga tidak aman Tidak terjamin Ini masyarakat Tidak mungkin akan Tamu-tamu kita akan datang Yang paling faktor pertama adalah Keamanan Terhadap para tamu kita dan juga para Katakanlah Wisata-wisatawan kita Bahwa ada suatu jaminan Terutama apakah lingkungan Terhadap wisata-wisata tersebut terjamin Dari gangguan-gangguan masyarakat Katakanlah Apalagi kondisi Indonesia ini kan beda dengan Daerah-daerah katakanlah yang ada di luar negeri Karena masyarakat kita sangat-sangat katakanlah awam Terutama terhadap katakanlah Tamu-tamu kita yang dari luar Katakanlah pakai Pakai pakaian mungkin bukan-bukan Budaya Budaya apa budaya ini kan Budaya Indonesia kan seperti itu Kan itu harus kita Pertama kita harus Terubah Terutama mindset masyarakat Kita yang hadapi Bangka ini bahwa kita Jangan terlalu katakanlah Awam terhadap hal-hal itu Sehingga polisata kan bisa tumbuh Berapa banyak sih katakanlah Tamu-tamu lokal kita yang datang ke kita Kalau tanpa adanya suatu dukungan Dari tamu-tamu wisatawan kita yang dari Luar negeri kan seperti itu Yang kedua adalah Memang tujuan polisata itu Pertama mereka kan akan dilihat Apakah transportasi itu tersedia atau tidak Seperti itu Jangan sampai nanti mereka datang Tapi mereka kebingungan Bahkan banyak katakanlah Calo-calo Yang nanti akan terhadap Kondisi atau situasi Tamu-tamu kita seperti itu Bahwa pemerintah harus punya jaminan itu Bahkan kami punya program Untuk tamu-tamu yang benar-benar Katakanlah ingin berdatang kepada Kuten Bangka ini kami akan menyiapkan Dapat transportasi itu secara gratis Kami akan jemput mereka dari Bandara ke tempat tujuan Mereka menginap Seperti itu Itu kan satu jaminan pada pemerintah Dan kedua mereka harus Katakanlah Dimana mereka nginap Apa yang saya sampaikan tadi Penginapan itu kan harus aman Harus steril Terutama dari Gangguan-gangguan masyarakat Katakanlah masyarakat yang sangat awam Terhadap kondisi-kondisi Seperti katakanlah bukan budaya timur Seperti itu kan Ini yang harus kita lakukan Dan juga Kita harus juga memastikan Bahwa Katakanlah mereka harus makan Ini mana kan Terutama makan-makanan yang Hegenis Yang bersih Dan Murah merialah Tetapi kadang-kadang Mainset daripada Katakanlah masyarakat kita Karena ditamunya datangnya dari luar Mereka menempatkan terhadap Situasi ini Mumpung katakan seperti itu Itu yang harus Pemerintah harus punya komitmen itu Dan kami harus tekankan kepada para Pelaku-pelaku usaha kita Atau owner-owner kita Bahwa mereka jangan memakan Satu-satu-satu itu Dan juga mereka tempat pembelanjaan Sehingga kami juga Pada hari ini Sudah memiliki Satu tempat pembelanjaan Yaitu ada yang namanya Galeri Kampung Rapikaduri Yang ada di Pusat Kota Sumalia Seperti itu Jadi luar biasa sekali Upaya yang sudah Dibangun oleh Pemkap Bangka ini Oke Pak Belakangan ini Banyak sekali Berkembangnya Wisata agrikultur Nah kalau di Bangka Sendiri seperti apa nih Pak Perkembangannya Iya Jadi sampai hari Apa saya sampaikan tadi Bahwa kan kita kan Harus merubah mindset kan Kita kan tergantung Daripada Katakanlah Pemakailah Daripada user lah kan Jadi kita juga harus Mengikuti perkembangan hal itu kan Dan juga pemerintah daerah Harus siap juga Terhadap hal itu kan Untuk memperalihkan Terhadap Atau saya sampaikan tadi Karena Para wisatawan kita itu Mereka bukan hanya Terfokus kepada Katakanlah Tempat-tempat pantai Tetapi mereka sudah banyak Wisata-wisata edukasi Seperti itu kan Mereka ingin ada Suatu petualangan Ataupun adalah Tempat-tempat yang ada Di desa-desa Seperti itu Dan juga seperti Wisata-wisata kuliner Yang ada di daerah kita Jadi mereka juga bisa Mempelajari secara bangka Iya Seperti itu Oke Agrikultur merupakan Primadona Karena selain dapat Menunjang pariwisata Juga dapat mendorong Ketersediaan pangan Hingga pengendalian Inflasi Pertanyaannya nih Kepada Pak Mulkan Apakah ada Kebijakan khusus Terkait pengembangan Agrikultur yang ada Di Kabupaten Bangka Iya Jadi kebijakan kami Terutama kan Bagaimana kan Kami untuk Peningkatan pendapatan Masyarakat kita Bahwa Peningkatan Bangka Sampai hari ini Kita memberi suatu Katalah bantuan Dan bimbingan Kepada terutama Para pelaku-pelaku Usaha kita Seperti wisata-wisata Koliner kita Seperti itu Sehingga mereka Bisa mengembangkan Terhadap Wisata kita Yang ada di Tingkat Bangka Bentuk bantuannya Seperti apa Iya Juga ada bantuan Peralatan Dan juga ada Bantuan secara Pembinaan Yang secara langsung Dari pemerintah daerah Kepada para pelaku-pelaku Usaha kita Oke Baiklah Pak Mulkan Kita break sebentar Iya Panin cepedak Di desa Kenanga Dibikin lempuk Manis sekali Pemirsa Jangan kemana-mana Kami akan kembali Setelah jadah pariwara Berikut ini 3, 2, 1 Pukul 1 siap Dengan warna baru Pastinya Lebih seru Lebih keren Dan lebih kepo Intensi Bones Hanya di Iris Ini dia Sadiaga Udah Wow ini luar biasa nih Tips usaha Berani mengambil resiko Keluar Dari zona nyaman Buat anak-anak milenial Mereka harus proaktif Harus jemput bola Kata siapa? Kata Sadi Kata Sadi Setiap Senin Pukul 18.30 Live Hanya di AI News Apa? Buah Kayak jawara gak? Ini berita ekonomi Baru dan berbeda Dari berita lainnya Saya Syahna Selartono This Update Di AI News Jengbar di AI News Dengan konsep talkshow Hadir di primetime Gak cuma promosi Tapi berbagi ilmu Dan informasi juga Kenapa akhirnya beralih Karyawan ke usaha sendiri Selain Hari gini masih cari kerja Kenapa gak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sadi Kata Sadi Hanya Di AI News Tadi ini kita masih bersama Bupati Bangka Bapak Mulkan Dalam program I Speak Zona Gaman Pariwisata Dan Pertanian Bangka Oke baiklah Pak Mulkan Kita kembali ke topik ya Sektor pertanian perkebunan Merupakan salah satu Habitat asli Masyarakat Bangka Nah hal ini Dibuktikan dengan produk lada Yang sudah mendunia Iya Jadi bagaimana Pemerintah Kabupaten Bangka Menjamin keberlangsungan Sektor pertanian Mulai dari Ketersediaan lahan Pasokan pupuk subsidi Hingga pemasaran hasil panen Jadi sampai hari ini Bahwa di Ketersediaan Bangka Ini kan banyak sektor-sektor Pertanian kita Dan perkebunan kita Jadi tinggal Masyarakat kita Tinggal pilihan saja Mereka ingin Katakanlah Sebagai provisi Pertanian Apakah seperti itu Memang dulu Bahwa Ketua Bangka Ini dikenal dengan Adalah Apa namanya Daerah Apa namanya Pertanian Yaitu adalah Memproduksi terhadap Lada putih atau White paper kita Tetapi Memang dengan Kondisi cuaca yang Sekarang ini kan Tidak menentu dengan Adanya suatu Pancaroba Sehingga Kondisi daripada Lada kita Banyak yang tidak Bisa bertahan Katakanlah mereka Mati kan Seperti itu Sehingga Masyarakat kita Sedikit-sedikit Mereka sudah melakukan Transformasi Dari lada Ke Tanaman-tanaman lain Seperti Sawit Dan juga Singkong Kasesa Dan juga Sampai hari ini juga Seperti Kami akan Apa namanya Lagi mempromosikan Untuk bawang merah Yang ada di Teng Bangka ini Jadi Terhadap Kesediaan lahan Sampai hari ini Tentunya bahwa Masyarakat Bangka ini Mereka rata-rata Memiliki suatu lahan Yang Katakanlah pribadi Minimal Mereka sudah memiliki Sedua hektare Per Apa namanya Per Kaka Sehingga pemerintah Memberi suatu dorongan Katakanlah Bantuan Alat berat Katakanlah Eksapator Kepada masyarakat kita Bukan berarti Mereka sewa Tetapi mereka Hanya Katakanlah Memberi suatu Beban biaya lah Kita bebankan biaya Kepada mereka Hanya sebagai Penyediaan Daripada BBM tersebut Sehingga Masyarakat kita Tidak ada satu Sengaja dalam Pembukaan lahan Karena kebiasaan Masyarakat kita di Bangka ini Bahwa mereka Untuk katakanlah Untuk mengolah Lahan Ataupun LC Lahan itu Hanya menggunakan Katakanlah Secara manual Itu pakai Tebang Tebas Tebang Tebas Seperti itu Dan juga Mereka Timbakar Tapi sehingga Dengan adanya Katakanlah Eksepator Yang dimiliki Baik itu Yang ada Dinas Pertanian Kita Maupun Yang ada Di Perikanan Kita Sehingga Masyarakat Kita sangat Terbantu Mereka Tidak perlu Terus Susah Lagi Untuk LC Lahan Tersebut Tetapi Dengan Adanya Keringan Inilah Yang akan Memberi Suatu Percepatan Kepada Masyarakat Kita Dan juga Bantuan Bantuan Pembibitan Sampai hari ini Pemerintah Tidak Tinggal Diam Kami Tetap Setiap Tahun Menganggarkan Bibit Jadi Bukan Hanya Bibit Lada Saja Tetapi Bibit Kopi Juga Bibit Alpukat Dan Bibit Jagung Bibit Padi Seperti itu Yang dilakukan Untuk Pemerintah Dan Untuk Subsidi Memang Subsidi Ini adalah Kebijakan Pemerintah Pusat Bukan Pintah Daerah Sehingga Ada Suatu Kendala Terhadap Bahwa Petani Kita Terhadap Kekorangan Pupuk Subsidi Tersebut Karena Pemerintah Pusat Setiap Tahun Akan Mengurangi Terhadap Biaya Subsidi Tersebut Tetapi Bagaimana Juga Kami Selaku Pelah Daerah Sampai Hari Kami Juga Sama Juga Tidak Tinggal Diam Untuk Membantu Masyarakat Kita Jadi Kita Bukan Bukan Hanya Teridentik Kepada Pupuk Keput 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 Organik Bahkan Organik Ini Lebih Menjamin Terutama Kepada Sayur-sayuran Ataupun Tanaman Tanaman Yang Bukan Tanaman Kerasan Seperti Itu Dan Pastinya Tidak Merusak Lingkungan Ternyata Pemerintah Kabupaten Bangka Ini Sangat Konsen Terhadap Pertanian Dan Perkebunan Nah Pak Regenerasi Petani Menjadi Permasalahan Klasik Di Pertanian Karena Masih Banyak Orang Muda Yang Malu Jadi Petani Jadi Bagaimana Pendapat Seorang Bupati Mulkan Terkait Permasalahan Jadi Sebenarnya Bukan Mereka Katakalah Belum Menggeluti Terhadap Pertanian Tersebut Karena Katakalah Memang Kalau Di Bangka Ini kan Memang Sangat Langkah Bahwa Anak-anak Milenial Kita Untuk Menggeluti Terhadap Pertanian Tersebut Tetapi Kedepan Inilah Yang harus Kami Lakukan Suatu PR Bagi Kami Bagaimana Kami Terutama Nanti Memberi Suatu Katakalah Apa Namanya Contoh Ataupun Field Project Kepada Masyarakat Milenial Ini kan Anak Milenial Ini Bahwa Kita Mengangkat Nanti Salah Satu Contoh Katakalah Beberapa Anak Yang Kita Bina Bahwa Mereka Berhasil Dari Pertanian Dan Perumahan Tersebut Sehingga Nanti Apalagi Masyarakat Kan Sangat Apa Namanya Kebudayaannya Adalah Membudayakan Pola Ikut-ikutan Nanti Ketika Ada Satu Katakalah Anak-anak Muda Kita Yang Berhasil Menjadi Salah Satu Pelaku Usaha Ataupun Untuk Pengembang Terhadap Pertanian Perkembunan Ya Otomatis Mereka Mengikuti Seperti Itu Oke Baik Pak Mulkan Sebagai Closing Statement Apa Yang Bapak Sampaikan Kepada Masyarakat Terkhusus Warga Kabupaten Bangka Jadi Kami Tentunya Sepala Daerah Yang Mengajak Kita Semua Pertama Untuk Menjaga Kebersamaan Dan Kekompakan Karena Sampai Hari Ini Yang Saya Terapkan Kepada Pegawai Saya Yang Ada Di Pengkak Bangka Ini Karena Tanpa Kekompakan Bersamaan Dan Jangan Adanya Suatu Egos Tekor Otomatis Apapun Program Kita Seberat Apapun Tugas Kita Kalau Kita Kerjakan Secara Bersama Sama Kan Ini Juga Sama Yang Ada Di Masyarakat Juga Sama Jadi Semangat Gotong Royon Tetap Harus Kita Pertahankan Jangan Kita Hilangkan Dan Juga Jangan Kita Ter-minset Bahwa Tanggung jawab Terhadap Pemerintah Daerah Ini Adalah Tanggung jawab Pemerintah Tetapi Bagaimana Kita Bersama Sama Secara Lima Pilar Kolaborasi Penta Helik Terhadap Pembangunan Daerah Yang Dan Bangka Terima Terima Kasih Pembangunan Sudah Menemani Saya Dalam Program I Speak Pariwisata Dan Pertanian Memang Tak Pernah Lepas Dari Bangka Berhitung Terkhusus Yang Memainkan Peran Penting Dalam Pembangunan Ekonomi Sosial Negara Demikian Perbincangan Kita Bersama Bupati Kabupaten Bangka Yakni Bapak Mulkan Semoga Bermanfaat Dan Tentunya Sebagai Patokan Kita Dalam Mesejahterakan Masyarakat Kabupaten Bangka Saya Frinja Zesua Bersama Kru Yang Bertugas Mohon Undur Diri Terima Kasih Atas Kebersamaannya Dan Sampai Jumpa Terima Kasih Oke Makasih Ya